Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jamber Untuk menemani Orang tua belajar bersama Putra Putri, berikut ini adalah Buku Matematika kelas 4 Untuk Kelas 4, sekarang bab 2 Untuk bab sebelumnya Ini adalah playlist saya Sudah saya bikinkan, linknya ada di Kolom deskripsi, bisa dilihat Di bab ini Kita akan mempelajari KPK dan EBB Konsep Kelipatan persekutan kecil KPK dan faktor Persekutan terbesar EBB banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah Dalam kehidupan sehari-hari Konsep KPK dapat digunakan untuk Menentukan jadwal liburan Menghitung orbit Planet dan menentukan jumlah barang Yang disusun dalam baris dan kolom Itu KPK Sedangkan EBB Sering digunakan untuk menyederhanakan pecahan Menentukan beberapa potong Berapa potong kue yang terbesar Kain yang terbesar Perbandingan kue yang banyak Sama banyak kepada beberapa bagian Kotak atau plastik Dan sebagainya Agar dapat memahami KPK dan EBB dengan baik Maka kalian harus mengingat kembali Tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan Aljabar itu Kata kuncinya adalah faktor Kelipatan bilangan Bilangan prima, KPK Penerapatan KPK dan EBB Itu kata-kata kunci yang akan kita gunakan Contohnya seperti ini Masalah yang akan kita selesaikan Benny dan Edo mengikuti les renang bersama pada tanggal 3 November 2017 Benny berenang setiap 2 hari Edo berenang setiap 3 hari Dapatkah kalian mengetahui jadwal les berenang Benny dan Edo berikutnya? Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama untuk kedua kalinya? Tentukan jawabannya dalam pembahasan materi pada pelajaran ini Jadi Masalah seperti ini akan kita selesaikan Yang kita pelajari itu adalah Menjelaskan faktor Kelipatan suatu bilangan Menjelaskan penentuan faktor persekutuan KPK, EBB Mengidentifikasi faktor Mengidentifikasi bilangan prima Menjelaskan masalah dengan faktor EBB dan KPK Kita lanjutkan saja Tokoh kita Adalah saya bin Abi Talib Saya kan Ali Oke ya Ali bin Abi Talib Tadi Pak Ali tercanda ya Salah satu bagian matematika yang menjadi pelajaran penting Dalam bilangan KPK adalah metode KPK Dengan pemanfaatan pemfaktoran yang sudah ditemukan sejak masa sahabat Nabi Sahabat Nabi yang mengajarkan metode ini adalah Ali bin Abi Talib Bilangan KPK sangat berguna Seperti dalam pembagian warisan Menentukan KPK Metode KPK digunakan sahabat Ali Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya Jadi KPK ini ternyata sudah sejak dulu dipakai Sejak jamannya Ali bin Abi Talib Faktor dan kelipatan bilangan Ada lima tahapan yang harus kalian lakukan Untuk memahami faktor dan kelipatan bilangan Kelima tahapan tersebut adalah Mengamati menanya menalap mencoba dan mengkomunikasikan Oke kita akan lakukan Kita akan mulai dengan mengamati Faktor bilangan Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat Wah ini adalah penari Tari tradisional Oke Dalam peringatan HUTRI Diadakan lomba tari tradisional tingkat SD Tujuan untuk membudayakan tarian Nusantara Kita harus bangga dengan tarian Nusantara Setiap bagian Setiap tim berangkotakan 6 orang Setiap tim menampilkan berbagai bentuk Formasi tari Ya Berapa formasi tarian dapat dibentuk? Ya Tulis ulang bacaan di atas Gunakan kalimatmu sendiri Ya Ini nyambung dengan buku tematik ya Formasi tari A Disebut faktor dari bilangan B Jika A membagi habis B Dan A adalah Bilangan A dan B adalah bilangan asli Oke Itu disebut faktor ya Ini definisi faktor Ayo menanya Berikut ini contoh pertanyaan tentang faktor bilangan Sebutkan bilangan yang merupakan faktor dari 6 Caranya mudah saja 6 itu berapa kali berapa Gitu ya 6 itu bisa 1 kali 6 Bisa 2 kali 3 Itu Kalau kita lanjutkan 3 kali 2 Ini bolak-balik sudah Jadi 2 kali 3 Kalau sudah disebutkan 3 kali 2 Tidak usah Karena perkalian itu Memiliki sifat komutatif Di bolak-balik Di bolak-balik Sama saja Jadi faktornya ada 1, 2, 3, dan 6 Ya Buat Apa arti dari faktor bilangan? Nah faktor bilangan ini Bilangan disebut faktor Dari bilangan B Faktor bilangan adalah Bilangan yang membagi habis bilangan yang lain Ya itu adalah bilangan Asli Yang Membagi Habis Bilangan asli yang lain Yang lain Nah ini adalah faktor bilangan Oke kita lanjutkan Disini Ayo menalar Baca dengan cermat Tim tari terdiri dari 6 orang Perhatikan kemungkinan informasi Tadi Tadi Sempat Kita sebutkan Ada Faktor dari 6 ya Faktor dari 6 adalah Bisa Faktor dari 6 1 kali 6 Bisa 2 dengan 3 Kita lihat Secara fisik Nah ini 1 kali 6 1 baris Saja Formasi pertama Formasi kedua adalah 2 kali 3 Formasi 2 adalah 2 kali 3 Berjajar 3-3 Ya Formasi ketiga Adalah Seperti ini 2 jajar Ya Formasi ketiga Jadi Formasi ini ada 3 baris Dan setiap baris Terdapat 2 orang Ya Jadi ada 3 baris Ini Yang kesini itu namanya baris Ya ini baris Yang kesini itu artinya kolom Ini kolom Saya Tulis ulang disini aja Biar enak Ya Yang ini namanya baris Jadi baris 1 Ini adalah baris 2 Disini baris 3 Itu baris Yang kesini kolom Namanya kolom 1 Kolom 2 Gitu ya Jadi Formasi ini ada 3 baris 1 2 3 Dan setiap baris Terdapat 2 orang Ya Setiap baris ada 2 orang Disini ada kolomnya Ya Ada 2 kolom 3 baris Gitu ya Oke Coba cari informasi lain Yang mungkin Apakah formasi yang dibentuk Memiliki banyak anggota yang sama Ya sama Semuanya 6 Kalau kita hitung Semuanya 6 6 orang 6 orang 6 orang Cara menyusunnya aja yang berbeda Formasinya berbeda Ya Formasi tersebut dapat disajikan Sebagai perkalian 20 bilangan Sebagai Seperti tabel Seberikut Ya Ini Diteruskan Ini diteruskan ya Di buku Bisa 1 kali 6 Bisa 2 kali 3 Bisa 3 kali 2 3 kali 2 Dan 2 kali 3 Sama saja sebenarnya Tapi Bentuk formasinya mungkin berbeda Kalau 1 kali 6 Mungkin bisa seperti ini 1 2 3 4 5 6 Ya 1 baris 6 kolom Kalau 6 kali 1 Seperti ini Ya misalnya ini panggung ya Panggung Disini panggung Disini penonton Ini panggung Disini penonton Ya akan beda ya Rasanya 1 kali 6 Dengan disini panggung Sama Ya Dia narinya gini Beda Ya Cuman secara matematika Di Hasilnya sama 1 kali 6 Dan 6 kali 1 Sama Ya Jadi sifat komutatif Sebenarnya Kalau kita Apa ya Membedakan Seperti ini Berarti Bukan hanya Ada 3 formasi Bisa 6 formasi 6 formasi 6 formasi dalam tari Dalam tari 6 formasi Tapi kalau dalam angka 3 formasi 3 3 kombinasi warna Eh 3 kombinasi angka Ya 1 6 2 3 Ya Cuman 2 sih 2 maaf 2 kombinasi angka 1 dan 6 2 dan 3 Tapi ini kan bisa dibalak-balik Kalau dibuat tari Tampilannya akan beda Lanjut Dengan demikian Kalian dapat menyimpulkan Pengertian faktor bilangan Apakah 2 faktor Dari 5 Bukan Bukan Karena 5 Dibagi 2 Itu sama dengan 2 Sisa 1 Nah Kalau ada sisa Artinya Bukan faktornya Apakah 3 faktor Dari 7 Bukan Ya Kenapa Karena 7 Dibagi 3 Itu dapat 2 Sisa 1 Ada sisanya Kalau Tidak ada sisanya Berarti faktor Untuk lebih memahami konsep faktor Diskusikan dengan temanmu Contoh berikut Nah Tentukan faktor Bilangan 30 Penyelesaiannya Perkalian 2 Bilangan yang menghasilkan 30 Adalah bisa 2 x 15 Contohnya Yang lain Bisa 30 ini Ya Bisa didapatkan dari 1 x 30 Bisa 2 x 15 Ya Bisa 3 x 10 Atau 30 Misal 6 x 5 Eh 5 x 6 Biar urut ya 6 x 5 6 x 5 Eh kok 6 x 5 5 x 6 Saya bermaksud gitu 5 x 6 Biar urut dari kecil ke besar Jadi Tulis faktor dari 30 Kalau kita diminta Untuk menuliskan faktornya Semuanya kita tulis 1 2 3 5 6 x 6 10 15 15 30 Ini adalah faktor-faktor dari 30 Tentukan faktor dari 45 Ya Perkalian 2 buah bilangan Yang menghasilkan 45 Contohnya 1 x 45 Bisa 3 x 15 Ini juga 45 Bisa 5 x 9 Ini juga 45 Ya Jadi Faktor dari 45 Ya Ini adalah 1 x 3 x 5 9 x 15 Dan 45 Itu sendiri 45 itu faktor dari 45 Karena 45 Bagi 45 habis Tidak ada sisa Itu Kalau 1 ini yang paling umum Faktor dari semua Bilangan Itu 1 Ayo mengamati Perikan gambar Dan bacaan berikut Dengan cermat Wah ini lagi main apa ini Wah ini Getrik gunung ini Kalau di tempat paling namanya Ya Formasinya seperti ini Set 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 Masih ingat Dulu suka main seperti ini Waktu kecil Ya Seperti ini Terus gini setengah lingkaran Nah Getrik gunung namanya Oke kita lanjutkan Pada hari minggu Beni, Edo, dan Udin Bermain taplak Oh kalau disini Namanya taplak Ya sudah Kalau di tempat paling namanya Gedrik gunung Dia ada Di alamat Eh kalau di daerah kalian apa ya Ketik dong di bawah Biar tahu Daerah mana Namanya apa Permainan ini Ya Di alamat depan rumahnya Mereka bermain Secara pergantian Sesuai dengan urutan masing-masing Jika Udin mendapat Urutan ketiga Maka urutan keberapa Saja Udin bermain lagi Jika Udin bermain lagi Sebanyak 4 kali Pada urutan keberapa Udin bermain lagi Ya coba diskusikan Dengan teman Sebanggumu Ya Jadi ini Kita fokus pada Udin ya Jika Udin mendapat Urutan ketiga Udin Disini ada berapa orang Ada Beni Edo Udin Dan Udin mendapat Urutan ketiga Udin bermain lagi Nanti pada urutan ke-6 Bermain lagi Pada urutan ke-9 Bisa kita tebak Kita tebak ya Bermain lagi Pada urutan ke-12 Nanti Ya Jadi 3 kali 1 3 kali 2 3 kali 3 3 kali 4 Gitu ya Jika Udin bermain lagi Sebanyak 4 kali 1 2 3 4 Ya Pada urutan keberapa Udin bermain lagi Pada urutan ke-12 Ya Coba diskusikan Ya Jadi intinya Kalau ada 3 orang Ya Udin urutan 3 Ya tinggal 3 kali 1 3 kali 2 3 kali 3 Gitu Bagaimana cara memahami Kelipatan bilangan Ya Misalnya Kelipatan 3 Ya tinggal kita Kelipatan 3 3 itu adalah 3 kali 1 3 kali 2 Oh Kali kali 2 3 kali 2 Seperti itu 3 kali 2 3 kali 3 Dengan cara mengalihkan Dengan bilangan Asli Ya itu bisa Caranya Oh ini arti ya Yes Mirip sih Arti kelipatan Loncat ya Artinya Ini Pak Ali jawabnya Keliatannya kebalik Ini lebih cocok Digunakan untuk Jawab pertanyaan Kedua Cara memahaminya Itu lebih mudah Loncat Bilangan loncat Ya Kelipatan ini Bilangan Bilangan loncat Ya Sebesar angka tertentu Sebesar Bilangan Tertentu Misalnya Udin tadi Udin Udin tadi loncat berapa Loncat 3 Ya Dia disini Loncat 3 Ya Loncat 3 Dia loncat lagi 3 Dia loncat lagi 3 Ya Disitu Bilangan loncat Itu adalah kelipatan Oke Dan Arti dari kelipatan ini Tinggal secara matematika Lebih Di balik ini sebagai jawaban nomor 2 Ini sebagai jawaban yang pertama Kita lanjutkan Ayo menalar Misalkan Beni Urutan pertama Edo Urutan kedua Udin Urutan ketiga Dan seterusnya Sesuai dengan tabel berikut Terti kan tabel di atas Udin akan bermain pada Urutan ketiga Enam dan dua belas Ya ini tadi Penjelasan dari tadi ya Tiga Enam Sembilan Dan nanti Muncul lagi Dia di urutan ke dua belas Jika Urutan bermain sebanyak 4 kali Maka Urutan akan Ini jawaban Untuk yang tadi sudah kita bahas ini Kita Lanjutkan Tentukan Kelipatan Bilangan-bilangan berikut Bilangan 5 Kelipatan bilangan 5 adalah 1x5 2x5 3x5 Ini sudah kita bahas juga Jadi kelipatan Bilangan 5 adalah Ini 5 10 15 20 15 25 30 35 Kelipatan bilangan 11 Ini bisa 1x11 2x11 3x11 Dan seterusnya juga Ya Jadi kelipatan Dari 11 adalah 11 22 33 44 Dikalikan saja Ya Dikalikan 1 Dikalikan 2 Dikalikan 3 Dikalikan 4 Dan Sampai seterusnya Oke Sekarang ayo mencoba Tentukan faktor bilangan di bawah ini 25 25 Untuk yang A ini saya kerjakan di sini 25 Faktornya berapa saja Bisa 1 Kali 25 Bisa 5 Kali 5 Sudah Ada 3 saja faktornya Jadi faktor dari 25 Ini adalah 1 5 Dan 25 Ada 3 Faktor dari 100 Ini akan saya Sedikit saya Ini kan ya Akan saya Apa Beri jarak Lupa gak saya beri jarak tadi Biar Pekerjaan satu dengan yang lain itu Nggak 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 berebut tempat Oke Tentukan faktor dari bilangan di bawah ini 100 Cara lain Untuk mengetahui faktor Itu bisa Seperti ini Cara lain ya 100 Misalnya Tapi lebih efektif Cara ini sih Kalau banyak Faktor Kalau Faktor primanya Dengan cara Pohon ya Kalau ini enak Cara tabir 100 100 ini Bisa 1 x 100 Ya Bisa 2 x 50 Ya Bisa 4 x Kalau 3 Nggak bisa Bisanya 4 4 x 25 Berapa lagi 5 Bisa 5 5 x 20 10 dengan 10 6 Nggak bisa 7 Nggak bisa 8 Bisa 9 Nggak bisa Bisa lagi 10 dengan 10 Sudah Jadi faktornya adalah 1 2 4 5 10 20 25 50 Dan 100 Ini adalah faktor dari 100 Ya Sekarang 64 Ya Akan saya kerjakan Pakai warna Biru Ya Hitung-hitungannya disini aja 64 Ya Bisa 1 x 64 Bisa 2 x 32 Bisa 4 x 64 4 x 16 Bisa 4 1 2 4 5 Nggak bisa 6 Nggak bisa 7 Nggak bisa 8 8 Dengan 8 Sudah Ini adalah faktor Dari 64 Itu Adalah 1 2 4 8 16 32 Dan 64 Itu sendiri Kita lanjutkan Faktor dari 36 Saya kerjakan Pakai warna Hijau 36 Kalau kita Faktorkan Bisa 1 x 6 Eh 1 x 36 Bisa 2 x 18 Bisa 3 x 12 Bisa 4 x 9 5 Nggak bisa 6 bisa 6 x 6 Ini adalah faktor Dari 36 1 2 3 4 6 9 12 18 36 Kemudian Ini saya kerjakan pakai Coklat 72 Kejakan di mana Di sini saja 72 Bisa 1 x 72 Bisa 2 Kalau 2 ini 35 Tambah 36 Ya Bisa 3 x Kalau 36 Bagi 3 24 Ya 3 x 4 12 3 x 2 Kan 6 Tambah 1 7 3 x 24 Bisa 4 x 72 72 72 Ini 96 9 x 4 9 x 4 18 x 4 18 Ya Ya 4 x 8 Kan 32 2 53 4 x 1 4 Tambah 3 7 Terus 72 Dengan 6 juga bisa 6 x 72 Berarti 6 x 6 x 2 6 x 12 Ya 6 x 2 Kan 12 6 x 1 6 x 1 6 x 1 7 Oke Masih ada lagi Nggak ini 9 Bisa enggak Dibagi 9 Bisa harusnya Dibagi 9 72 Bagi 9 Kali 8 Nah Sudah 8 Jadi banyak ini Faktornya Bisa 1 2 3 4 6 9 8 12 18 24 36 72 Oke Beri tanda silang Pada bilangan yang merupakan Faktor dari 80 Bilangan yang merupakan Faktor dari 80 Dikasih Beri Tanda silang Saya pakai warna biru saja Biar nyolok Beri tanda silang Pada bilangan yang merupakan Faktor dari 80 Kita bisa Men-skate-nya disini 80 itu berapa saja Nanti tinggal ngilang Ya Bisa 1 x 80 Bisa 2 x 40 Bisa 4 x 20 Bisa 5 Bisa enggak 5 Bisa 5 x 16 Ya disini 30 Bisa 6 Enggak bisa Kalau 6 Enggak bisa Kalau 10 bisa jelas 5 x 6 6 x 7 8 x 9 10 berarti Ini Ketemu Eh 8 Jangan 10 8 aja Ini 8 Disini 10 Sudah 9 enggak bisa Jadi 1 Perintahnya apa tadi Beri tanda silang Pada bilangan yang merupakan Faktor dari 80 80 jelas ya Ini 5 Ini 5 bukan 2 jelas Iya 20 Eh 20 Iya Iya kan ada disini Iya Kemudian 5 iya loh 5 iya 3 bukan 1 1 jelas 1 jelas Faktor dari siapa saja 15 bukan 40 Ada kan disini 40 10 8 4 Pasti ada 16 ada Jadi ada ini aja Yang enggak Ya Beri tanda silang Pada bagian yang merupakan Faktor dari 80 Oke Tentukan kelipatan Bilangan-bilangan berikut ini Sampai berapa kali ini Enggak jelas ya Ya Jadi kita nyarinya ya Secukupnya saja 7 x 1 7 Kelipatan ya 7 x 2 14 7 x 3 Adalah 21 Dan seterusnya Ini adalah kelipatan dari 7 Kelipatan dari 15 15 x 1 Adalah 15 15 x 2 Adalah 30 15 x 3 Adalah 45 Ya Kalau mau dilanjutkan 15 x 2 2 3 4 Adalah 60 Ya 4 x 5 20 Ya 60 Dan seterusnya Bisa 3 3 ini paling mudah Bisa 3 6 9 12 15 15 Dan seterusnya Faktor dari 20 Ini juga mudah Ya 20 40 60 80 Dan seterusnya Faktor dari 9 Adalah 9 18 27 27 27 Dan seterusnya Ini adalah faktor dari 9 Kelipatan suatu bilangan Adalah hasil Kali bilangan tersebut Dengan bilangan asli Tinggal ngalikan saja Tentukan kelipatan bilangan berikut ini Kelipatan 5 yang kurang dari 50 Ini ada batasannya Ada batasannya Kelipatan 5 yang kurang dari 50 Dimula dari 5 Kemudian 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 gak ikut Ya Sampai 45 saja Kelipatan 13 yang kurang dari 100 13 x 1 adalah 13 13 x 2 adalah 26 13 x 3 adalah 39 13 x 4 3 x 4 adalah 12 2 nyimpan 1 4 x 1 4 Tambah 1 5 5 2 Ya 13 x 5 Ya 5 x 3 adalah 15 Nyimpan 1 5 x 1 5 tambah 1 6 65 13 x 6 6 x 3 adalah 18 Nyimpan 1 6 x 1 adalah 6 Tambah 1 7 7 8 Sekalikan 7 sekarang 7 x 3 adalah 21 Ya Nyimpan 2 7 x 1 adalah 7 Tambah 2 9 91 Sudah Kalau dikalikan 8 Sudah gak bisa 8 x 3 itu berapa 13 x 8 8 x 3 adalah 24 Nyimpan 2 Ya 8 x 1 adalah 8 Ya Tambah 2 10 104 Sudah kelewatan Kelewatan 3 Yang diantara 16 dan 70 Ya Kelipatan 3 Diantara 16 Sama 30 Kalau 3 3 x 9 Ini Kebanyakan 3 x 5 15 Nah Mulai 3 x 5 15 15 gak ikut Pasti ya Kurang dari 16 3 x 6 Mulai 18 Mulai 18 Terus kemudian 3 x 7 Ya 21 3 x 8 24 3 x 9 27 Pokoknya Tambah 3 Tambah 3 27 tambah 3 Itu juga bisa 27 tambah 3 Adalah 30 Tambah 3 3 x 3 Tambah 3 36 Tambah 3 3 x 9 42 45 48 52 Habis ini benar ya Banyak sekali ini 52 55 Ya 58 Kemudian 62 6 Tambah 3 65 Kemudian 68 Kemudian Ya sudah Ini Sampai 68 Sampai 68 Sampai 68 Panjang 68 Sampai 68 Sampai 68 Sampai 68 Sampai 68 Sampai 68 Sampai 68 Kelipatan 25 Di antara 27 dan 20 Kalau ini sih Tidak terlalu besar ya 25 Jelas tidak ikut Habis 25 x 2 Adalah 50 Ya 50 tambah 25 Adalah 75 75 Tambah 25 100 100 tambah 25 125 125 Tambah 25 Lagi 150 Kebanyakan sudah Maunya sampai 120 saja Ya Sampai ini saja Kelipatan 9 Antara 20 Dan 115 Ini agak banyak 9 x 2 18 Kurang 9 x 3 27 Tambah 9 Adalah 36 Tambah 9 45 Tambah 9 54 Tambah 9 Ingat ya Ininya semakin turun Belakangnya semakin naik Gitu saja Ini 63 Terus 72 Terus 81 Tambah 1 Tambah 9 Tambah 9 Adalah 90 99 108 Kemudian tambah 9 Adalah 100 117 Ya Tambah 9 117 Ya Eh 8 8 tambah 9 8 tambah 9 Itu adalah Ya benar 17 Eh kebanyakan sudah Kebanyakan Sampai ini saja Kan maksimal 115 Ya Oke Oh sudah Ini Nomor 5 Sekarang Berita terhasil Elang pada Bilangan yang merupakan Kelipatan 8 Kita bikin saja Oh kelipatan 8 Kelipatan 8 Kita bikin dulu Kelipatan 8 Ini adalah 8 16 Intinya yang biasanya Bagi 8 Ini langsung Dicek disini Juga tidak apa-apa Ini habis dibagi 8 Saya pakai biru saja 80 Habis dibagi 8 32 Habis dibagi 8 8 Habis dibagi 8 20 Tidak habis 6 Tidak habis 16 Habis dibagi 8 24 Habis dibagi 8 40 Habis dibagi 8 Yaitu 5 Ini tidak habis 48 Dibagi 8 48 Dibagi 8 Eh 8 x 5 40 8 x 6 Bisa 8 x 6 8 x 7 56 Oke 8 x 7 56 Ini habis juga Oke Nah Untuk berikutnya Faktor prima Dan selanjutnya Ya Akan saya Bahas di video Berikutnya Jadi kita sampai pada Halaman berapa ini 55 berarti ya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!